Intro PT PLN Unit Induk Distribusi Aceh telah siap sepenuhnya mendukung pelaksanaan PON ke-21 Aceh Sumut. General Manager PLN UID Aceh Mundakir menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak penyelenggara terkait jaringan ke venue dan kebutuhan energi. General Manager PLN UID Aceh Mundakir mengatakan saat ini semua jaringan ke venue PON telah tersambung disusul untuk venue yang masih dalam proses pembangunan. PLN juga telah berkoordinasi kebutuhan energi untuk setiap venue, khususnya di Stadion Harapan Bangsa tempat upacara pembukaan PON akan dilaksanakan. Alhamdulillah kalau untuk persiapan PON hari ini dari sisi PLN sudah 100 persen ya. Cuman memang hari ini kita belum, itu adalah penyambungan ke masing-masing venue yang hari ini memang sedang progres ya. Tapi seolah-olah begitu nanti masing-masing venue itu sudah selesai, terutama untuk instalasi dalamnya, PLN segera, dan dia segera keluar SLO, PLN segera akan melakukan penyambungan. Ini yang kita laksanakan. Terus kami juga di minggu-minggu ini juga itu koordinasi kembali dengan tim-tim terutama nanti untuk yang IO yang nyedain di acara pembukaan dan sebagainya. Karena ini kan baru datang ini. Jadi contoh di Harapan Bangsa nanti kan ada pembukaan itu kan ada IO yang menyiapkan terkait kebutuhan. Ini sedang koordinasi, kebutuhannya berapa, ini juga kita siapkan. Demikian juga nanti tempat-tempat tambahan. Sebagai contoh di lapangan pelang pandang, itu nanti sini ada pusat UMKM. Nah ini kita siapkan data detail, berapa kebutuhannya, terus kita siapkan. Tapi kalau secara sistem hari ini sudah kita siapkan, termasuk persiapan kegiatan yang sifatnya preventif, yaitu memperkuat di jaringan yang menuju dari gardu induk menuju ke beberapa venue kita siapkan. Muntakir menambahkan saat ini PLN juga melaksanakan kegiatan penyambungan jaringan dari gardu induk ke venue sekaligus perawatan jaringan dengan pembersihan dahan pohon pada beberapa lokasi. Nah makanya beberapa hari ini mohon maaf sekali kalau masyarakat ada yang merasa ada yang mati ya. Itu sebenarnya karena kami sedang dimatiin, sedang membersihin untuk pohon-pohon, terus kemudian ada titik-titik sambungan yang sedang kita perbaiki. Intinya kita ingin memastikan bahwa saat pon nanti kita itu sangat siap dengan klisterkan gitu. Nah ini menjadi hajatan besar kita semuanya. Tentunya kami juga mohon doa restu dari seluruh masyarakat, kita bersama-sama untuk mensukseskan pon ini sebagai salah satu hajatan besar dan kebanggaan kita masyarakat aja. Dari Bandar Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.